Hai kakiu kita gas ken. Raja kehidupan. Lampu hijau perlahan mengalir di permukaan loteng, dan rumput di sekitar loteng tampaknya dipengaruhi oleh kekuatan kehidupan, rumput dan bunga bergegas untuk tumbuh. Apakah itu akhirnya berhasil Kin Yu menatap loteng di depannya? Di lantai dua loteng, Jiang Li mengambil rambut panjang dan duduk-duduk dengan tenang di atas lututnya. Wajah sebening kristal memancarkan kecemerlangan kehidupan, dan seluruh tubuh penuh dengan kekuatan kehidupan. Mereka yang memiliki keterampilan tinggi, seperti Jiang Yan, Ho Fei, He Yu dan yang lainnya, telah merasakan perubahan di sini, dan mereka dengan cepat tiba di luar loteng. Mereka juga tahu bahwa pada saat ini, Jiang Li telah mencapai saat terakhir, satu persatu di luar loteng, dan tidak ada yang menyelinap masuk. Udara tiba-tiba berayun, dan lampu hijau tiba-tiba menyusut, semua lampu kehijauan langsung menghilang dari permukaan loteng, dan seluruh loteng kembali ke penampilan normalnya. Mata Qin Yu tersentak cerah. Xiao Yu, apa yang terjadi di dalam Jiang Yan berbisik, dan dia khawatir berdiri saat ini. Di antara orang-orang, hanya Qin Yu dan Jiang Li yang memiliki telepati, dan Qin Yu adalah penguasa alam semesta baru. Untuk situasi Jiang Li, Qin Yu secara alami adalah yang paling akrab. Mata Qin Yu telah terkunci di lantai dua loteng. Ketika saya mendengar permintaan Paman, saya menoleh untuk melihat Paman, dan berkata sambil tersenyum liar, dia dalam keadaan sangat baik, dan air mata dua jiwa kehidupan telah sepenuhnya terintegrasi. Satu, dan jiwa anak sepenuhnya terintegrasi dengan anak mungkin. Akan keluar nanti. Hati Jiang Yan juga lega ini baik-baik saja. Kaka laki-laki, mengapa saudara perempuan Naoli masih belum keluar? Hou Fei bertanya. Hati Qin Yu juga agak bingung. Dia bisa merasakan bahwa kebohongan hampir selesai. Tapi mengapa Lily masih belum keluar? Monyet, jangan khawatir, tunggu sebentar lagi, bisik bulu hitam. Hou Fei menggilat mulutnya dan melirik bulu hitam itu. Namun, Hou Fei tidak banyak bicara lagi. Qin Yu dan beberapa lainnya tetap diam di luar loteng. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Lizzy. Tapi ini waktu yang lama. Sehari kemudian, Qin Yu, Hou Fei, Hei Yu, dan Jiang Yan masih menunggu sepanjang hari, tetapi Jiang Lilian tidak memiliki tanda-tanda. Kakak, tahukah kamu apa yang dilakukan? Kala jengking bulu hitam berbisik, dan Xiao He khawatir saat ini. Qin Yu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dan berkata saya hanya tahu bahwa tidak ada fluktuasi energi saat ini, tetapi jiwanya telah memasuki kondisi budidaya yang dalam. Oh Jiang Yan mengerutkan kening. Bukankah Lir merasakan hukum ruang? Selain itu, seharusnya tidak ada alasan lain. Kata Qin Yu, dan hati Qin Yu diam-diam menantikan, setelah semua perpaduan air mata dua jiwa kehidupan, tidak ada yang pernah dilakukan di masa lalu. Tampaknya tidak ada bahaya, tetapi ketika itu benar-benar dilaksanakan, sulit untuk mengatakan apakah itu berbahaya. Qin Yu dan yang lainnya tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan Qin Feng dan Qin Zheng, yang mencari Qin Yu, juga menemukan ini. Xiao Yu. Qin Feng dan Qin Zheng tiba-tiba berjalan dari luar halaman. Qin Feng memandang Qin Yu dan beberapa orang berdiri di luar loteng, menghela nafas di dalam hatinya. Qin Feng secara alami tahu bahwa Jiang Li telah mundur di sini. Qin Feng juga sangat jelas tentang tiga saudara lelakinya dan perasaan Jiang Li. Qin Feng mengucapkan suara dan membuju Xiao Yu, jangan menunggu kebodohan ini, menunggu adik perempuannya melakukan pekerjaannya, dan secara alami akan keluar. Suara Qin Feng baru saja jatuh, dan Qin Yu masuk ke lantai dua loteng sebagai kilat, sementara lantai kedua loteng terbuka secara otomatis, memungkinkan Qin Yu masuk. Ho Fei, He Yu dan yang lainnya saling memandang. Sepertinya Lai sudah bangun, kata Jiang Yan sambil tersenyum. Lantai kedua loteng sangat kosong, lantai merah gelap memancarkan aroma cendana yang baik, sementara Jiang Li duduk bersila di lantai, dan mantel bulu ungu juga terseret ke tanah. Jiang Li baru saja membuka matanya dan melihat Qin Yu berdiri di depannya, mengawasinya tak bergerak. YG, bisik Jiang Li, ada sedikit kegembiraan di matanya. Qin Yu dengan hati-hati mengamati Jiang Li, dan dia harus menghela nafas dalam hatinya. Dua air mata jiwa kehidupan benar-benar tercampur dan ajaib. Temperamen anak-anak memiliki beberapa perubahan, sedangkan untuk penampilan ubah lebih banyak. Rambut hitam panjang asli, pada saat ini memiliki cahaya hijau di setiap ujung rambut, bahkan di pupil memiliki sentuhan hijau. Kamu, apa yang kamu lihat apakah aku sekarang, apakah kamu suka bulu saudara kata Jiang Li dengan suara yang disengaja. Qin Yu tersenyum tentu saja tidak. Benar, lai, aku merasa kemarin, dua air mata jiwa-jiwa sepenuhnya terintegrasi, tetapi mengapa anda bangun sekarang? Wajah Jiang Li adalah sentuhan memerah. Melihat reaksi Jiang Li, hati Qin Yu tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih bingung. Sebenarnya, proses memadukan air mata dua jiwa kehidupan sepenuhnya adalah proses integrasi lengkap Zhuo Qiyumei ke dalam Jiang Li. Dalam prosesnya, Jiang Li bahkan tahu kisah kehidupan Zhuo Qiyumei. Dalam prosesnya, Jiang Li akan sepenuhnya memahami perasaan hukum ruang angkasa dalam tubuh. Adapun sehari setelah air mata jiwa kehidupan terintegrasi penuh, Jiang Li sebenarnya berada di tempat. Mengingat jiwa dan baikin Yu. Karena ketika perbaikan ganda, persepsi Qin Yu tentang hukum ruang angkasa, Jiang Li juga dapat menemukan beberapa. Kenangan satu hari, biarkan Jiang Li sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa tidak dapat diwujudkan. Dengan kata lain, Jiang Li sudah menyadari hukum ruang. Namun, Qin Yu saat ini tidak sadar. Bagaimanapun, pemahaman Jiang Li tentang hukum ruang angkasa dari ranah para dewa. Hukum ruang para dewa tidak berperan dalam alam semesta baru Qin Yu. Apa yang salah? Apakah ada rasa malu untuk dikatakan kata Qin Yu sambil tersenyum? Jiang Li memerah dan berteriak yaitu, itu adalah hukum ruang, hukum ruang, jadi saya bangun. Oh, Qin Yu menjawab dengan suara, tetapi bereaksi dalam sekejap. Apa yang Anda katakan Qin Yu tiba-tiba menatap Jiang Li dengan sekejap mata? Anda mengatakan bahwa Anda telah menyadari hukum ruang angkasa. Jiang Li mengangguk dan menatap Qin Yu. Dia berkata sambil tersenyum, bagaimana tidak berbohong, kamu tidak berbohong hati Qin Yu meledak menjadi ekstasi. Jika Li menjadi Raja Tuhan, keselamatan anak Li akan dijamin. Pada saat yang sama, Anda tidak harus terlalu pemalu. Setelah satu jam, di sebuah pavilion di danau dalam Suanfu Houyuan Ungu, Qin Yu, Jiang Li dan Jiang Yan duduk di sekitar meja batu biru. Xiao Yu, kamu mengatakan bahwa Lir menyadari hukum ruang dan menjadi Raja para Dewa Jiang Yan mendengarkan kata-kata Qin Yu dan segera menjadi kaget. Butuh hanya beberapa tahun bagi Jiang Li untuk berlatih dan waktu untuk masuk ke Dewa Atas lebih pendek. Bagaimana bisa begitu cepat masuk kerana Raja Allah ini memang hal yang luar biasa. Qin Yu tertawa dan menatap Jiang Li. Paman Su, kamu masih membiarkan Lai sendiri membicarakannya. Qin Yu mengingat jawaban Jiang Li di loteng dan sekarang dia masih merasa terkejut. Jiang Li memandang Jiang Yan Paman Su adalah bibi Zhu Okiu. Amei wajah Jiang Yan berubah sedikit. Jiang Li dengan lembut mengangguk dan berkata ya, ketika air mata dua jiwa kehidupan sepenuhnya terintegrasi dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa saya, menghilang antara langit dan bumi, dan sepenuhnya terintegrasi dengan saya, saya sepenuhnya mengerti. Jiang Yan mendengarkan dengan tenang. Penelitian bibi Zhu Okiu tentang jiwa telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan bahkan dapat dikatakan bahwa studi lengkap mengungkapkan jiwa. Adapun, roh nyata, yang lebih penting, bibi Zhu Okiu tidak dapat mengerti. Jiang Li berkata perlahan, jika Anda mengatakan bahwa dunia paling akrab dengan Zhu Okiu Mei. Tentang Jiang Li Bibi Kiyu Kiyu diserang oleh Kaisar Suci pada hari yang sama, ruangnya beku, dia tidak bisa berteleportasi. Dua pengikutnya meninggal di tempat dan yang lainnya terluka parah. Ketika berhadapan dengan Kaisar Suci, bibi Zhu Okiu tahu saya tidak bisa melarikan diri, jadi sebelum saya mati, saya akan sepenuhnya memahami pemahaman tentang hukum ruang dan semua energi, serta jiwa itu sendiri. Hanya roh sejati yang diserang dan dihamburkan antara langit dan bumi. Suara Jiang Li rendah, mata juga agak merah. Ketika Zhu Okiu Mei sama, memperlakukan Jiang Li seperti memperlakukan putrinya, Jiang Li secara alami tidak nyaman saat ini. Jika itu adalah dewa-dewa lain, sama sekali tidak mungkin melakukan ini, tetapi bibi Zhu Okiu telah mencapai ekstrim untuk penelitian jiwa, jadi dia melakukan langkah ini. Ketika dua air mata jiwa-jiwa ini sepenuhnya terintegrasi, aku sudah tahu semua yang dialami bibi Zhu Okiu. Mudah untuk memahami hukum ruang angkasa yang ditinggalkan oleh bibi Zhu Okiu. Diam-diam tidak lagi berbicara. Jiang Yan diam saat ini. Jiang Li dapat mencapai ranah Raja Tuhan sekaligus, mudah dimengerti. Bahkan, Zhu Okiu Mei membuatnya dengan tangan. Banyak dari mereka diteruskan langsung ke Jiang Li melalui jiwa. Qin Yu dan Jiang Li saling memandang. Keduanya bisa membayangkan suasana hati Jiang Yan saat ini. Jiang Yan dengan lembut meludahkan napas, tetapi wajahnya memiliki senyum di wajahnya. Dia memandang Qin Yu dan Jiang Li dan berkata Xiao Yu, Li Er, sekarang kalian berdua memiliki kekuatan Raja Dewa. Apa yang anda putuskan selanjutnya? Jiang Li memandang Qin Yu. Dalam hati Jiang Li Xin, Qin Yu memutuskan apa yang harus dilakukan, dia pasti akan mendukungnya. Untuk masa depan, Qin Yu memiliki rencana untuk lubuk hatinya. Paman Su, sekarang kekuatan kita, dan kekuatan Kaisar Suci tidak kecil. Jadi saya memutuskan untuk pergi dalam dua langkah. Qin Yu berkata langsung, langkah pertama adalah masa inkubasi. Kali ini, saya tidak akan memiliki terlalu langkah besar. Lagi pula tidak peduli apa, ketika anak itu lahir, langkah kedua dapat dilakukan. Jiang Yan memandang perut Jiang Li, dan perut Jiang Li menggembung. Meskipun tidak terlalu kecil, masih terlalu dini. Jiang Yan sedikit mengangguk. Qin Yu melanjutkan pada langkah pertama dari masa inkubasi, saya memiliki dua hal yang harus dilakukan. Satu hal adalah memperkuat kekuatan saya sendiri, hal kedua adalah mengurangi moral Kaisar Suci dan mengganggu persatuan mereka. Mata jahe cerah. Apa yang kamu katakan sangat masuk akal, tetapi bagaimana untuk tumbuh, bagaimana kamu tumbuh dengan berlatih sendiri, itu bukan untuk meningkatkan jika kamu ingin meningkatkan, kata Jiang Yan sambil tersenyum. Qin Yu tersenyum dan mengangguk saya mengerti ini, saya siap. Tolong bantu Raja Tuhan yang tersembunyi untuk membantu saya. Tolong-tolong Raja Dunia Jiang Yan menoleh. Hati Qin Yu sangat jelas bahwa kemungkinan mengundang Raja yang tersembunyi sangat rendah, tetapi Qin Yu masih memiliki beberapa persiapan. Paman Su, aku tahu, pendahulu Zhuoki Umei memiliki pengikut bernama Yifeng. Sekarang Lai menjadi Raja Kehidupan, aku percaya bahwa Raja Angin Mudah harus bisa melihat wajah Lai, plus aku beberapa bujukan, berjanji untuk membantu kami. Tujuan pertama dari hati Qin Yu adalah bahwa pemilik pulau-pulau Zulin di Kepulauan Nanyai muda untuk ditiup. Angin Mudah. Ketika mata Jiang Yan bersinar, dia mengangguk sedikit, jika kamu bertanya padanya, memang ada harapan. Tapi Xiao Yu, apakah kamu melihat Yifeng? Apakah kamu tahu di mana dia? Paman, jangan khawatir, terakhir kali aku pergi untuk menemukan cermin ajaib, aku melihat Yifeng, jadi aku sangat akrab dengan napasnya. Bahkan jika dia meninggalkan kepulauan Nanyai, aku dapat dengan mudah menemukannya melalui kekuatan ruang. Qin Yu katakan dengan penuh percaya diri. Qin Yu segera tersenyum adapun beberapa raja tersembunyi lainnya. Meskipun sangat sulit untuk memindahkan mereka, bagaimanapun saya adalah pengrajin. Jiang Yan tertegun dan segera menggelengkan kepalanya dengan Hong Meng Lingbao, undanglah Raja Tuhan, kemungkinan kesuksesan tidak tinggi. Kecuali jika Anda bersedia mengundang Raja Allah dengan Hong Meng Lingbao kelas 1. Qin Yu mengangguk. Qin Yu juga sangat jelas bahwa Raja para Dewa yang tersembunyi dapat bersembunyi untuk waktu yang lama, tentu tidak mudah untuk bertanya. Hanya, pokoknya, ada baiknya mencoba. Jika Anda dapat mengundang 2 atau 3 Dewa, ditambah Qin Yu dan Avatar, ditambah Jiang Li, dan paman rahasia, kekuatan Qin Yu sudah cukup. Tirai air. Anda mengatakan bahwa mengurangi moral Kaisar Suci dan menghancurkan persatuan mereka, bagaimana Anda akan melakukannya? Tanya Jiang Yan. Qin Yu berkata sambil tersenyum sangat mudah untuk mengurangi moral mereka. Selama saya sesekali menembak 2 atau 3 kali dan mengalahkan mereka beberapa kali, hal semacam ini akan menyebar melalui ranah para Dewa, dan moral Kaisar Suci secara alami akan berkurang. Belum lagi, Kaisar Suci hanya ingin bermain dengan saya beberapa kali, mereka akan mengerti. Ruang beku, tidak efektif bagi saya. Qin Yu memiliki kepercayaan diri di wajahnya. Tidak peduli bagaimana mereka mengandung saya, saya bisa masuk langsung. Alam semesta baru. Terlebih lagi, ketika saya terakhir bermain melawan Zhou Tong, saya hanya menggunakan waktu untuk mempercepat ribuan kali. Faktanya, waktu telah dipercepat ribuan kali, jauh dari mencapai batas saya. Hati Jiang Yan juga mengejutkan. Dia juga harus menghela nafas bahwa pemuda di dunia fana kini telah tumbuh menjadi penguasa para Dewa. Saat ini, dunia fana alam semesta baru selesai, dan hukum waktu sempurna. Hanya karena lapisan alam semesta yang lebih tinggi tumbuh, Qin Yu hanya dapat menggunakan akselerasi waktu, dalam hal aturan waktu. Untuk, waktu diam, dan, waktu kembali. Qin Yu tidak bisa melakukannya. Bahkan jika waktu berakselerasi, Qin Yu berakselerasi secara instan, yang jauh lebih dari seribu kali lebih cepat. Alasan mengapa itu hanya digunakan untuk mempercepat ribuan kali adalah karena, pada tingkat itu, kecepatan reaksi Qin Yu sudah cukup untuk memblokir serangan lawan. Selama delapan kaisar besar berada di samping, mereka telah kehilangan beberapa kali. Saya pikir mereka memiliki moral Qin Yu melanjutkan. Ada pun untuk menghancurkan persatuan mereka. Lebih mudah karena, tidak ada persatuan di antara delapan kaisar. Qin Yu juga jelas ingat bahwa ketika Laut Cina Timur kosong, Kaisar Kutub Timur Huang Yu juga memberi isyarat kepada Qin Yu. Yang satu mata, biarkan Qin Yu mengerti, hati kaisar masih menuju Qin Yu. Semua ini hanyalah langkah pertama dari periode latensi. Saya harus melakukannya. Dia hamil, dan saya hanya bisa mencari stabilitas. Setelah saya melahirkan seorang anak, saya akan mengambil langkah kedua. Melakukan serangan guntur Qin Yu memancarkan tatapan tegas di matanya. Jiang Li dan Jiang Yan keduanya menarik napas. Menyerang Lei Gong Cheng. Kota Lei yang bagus itu adalah salah satu yang paling terpisah dari delapan tempat suci, ada hukuman petir di belakang Tianzun. Ini juga membuat mustahil bagi siapapun untuk berani menghukum kota selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang lain takut pada guntur dan hukuman, tapi aku, Qin Yu tersenyum dingin. Penguasa surga hanya untuk memahami hukum ruang dan hukum waktu. Sangat disayangkan bahwa pemahaman Tianzun hanya hukum ruang angkasa para dewa. Hukum waktu, sekali di alam semesta baru, kekuatan magis tidak akan bisa ditampilkan. Qin Yu jelas merasakan tanggung jawab di pundaknya. Diri saat ini bukan lagi orang yang kesepian di masa lalu. Sebaliknya, saya punya istri dan bahkan punya anak di masa depan. Semua ini membuat Qin Yu memiliki rasa bahaya yang kuat. Keberadaan kota hukuman Lei mengancam orang-orang yang dicintainya. Karena ada ancaman, Qin Yu tidak akan membiarkan ancaman ini terus ada. Xiao Yu, kamu mengatakan langkah kedua, menyerang kota pemerkosaan, atau kamu harus siap, tidak sepenuhnya dipahami, tidak boleh diluncurkan. Jiang Yan dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Lagi pula, tidak mudah menghukum para dewa. Aku tahu, oleh karena itu, aku akan mengatur masalah ini di langkah kedua. Qin Yu tersenyum. Jiang Yan mengangguk. Agar Qin Yu melakukan sesuatu, Jiang Yan masih sangat diyakinkan. Purple Suansing berangsur-angsur menjadi dingin, dan langit juga melayang dengan bulu angsa. Qin Yu dan Jiang Li bersandar di sebuah pavilion di Danau Zisuanfu, menyaksikan salju berkibar. Yege, ketika aku berada di kota salju para dewa, aku melihat kepingan salju setiap hari, hei, aku tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang, bisik Jiang Li. Qin Yu sedikit tersenyum pada Jiang Li berbohong, aku ingin melihat apa yang dilakukan anak-anak. Jiang Li segera menatap Qin Yu. Qin Yu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba ada tirai air besar di udara di depan pavilion. Adegan para dewa muncul di tirai air. Bahkan jika Qin Yu sendiri ada di alam semesta baru, kekuatan ruang kosmik baru masih bisa memasuki dunia melalui lorong dan menutupi ranah para dewa. Oleh karena itu, Qin Yu tahu segalanya tentang ranah para dewa. Hari ini, Qin Yu hanya akan melihatnya dan memindahkannya ke tirai air. Ah, Snowy City, kata Jiang Li dengan terkejut. Di tirai air besar, ada kota salju yang mengambang. Saya tidak tahu apakah keponakan saya tidak ada di kota. Jiang Li memandang ke depan untuk menonton Qin Yu, Qin Yu berkata sambil tersenyum Jiang Yan tidak di kota salju, tapi Qin Yu tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke tirai air. Saya melihat pemandangan di tirai air berubah dengan segera. Sebuah kota besar di tanah muncul di tirai air. Kota itu dengan cepat membesar. Kemudian sebuah halaman muncul di tirai air. Di atas tembok, saya melihat jubah putih. Duduk berdampingan dengan Jiang Yan. Duduk di rumput dan mengobrol satu sama lain. Dia sangat senang dengan anak-anaknya. Jiang Li melihat adegan ini dan wajahnya juga tersenyum. Lai, ayo kita lakukan itu Qin Yu tiba-tiba berkata di sebelah Jiang Li air. Jiang Li menoleh dan menatap Qin Yu apakah kamu melakukannya sekarang? Yah, sudah lama. Sekarang aku bisa melakukannya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Jiang Li juga mengangguk mengantisipasi. Qin Yu dan Jiang Li menghilang ke pavilion danau. Langit di atas laut-laut Cina Timur adalah area yang sama tempat Qin Yu dan dua raja Lei Gongcheng bertempur. Qin Yu dan Jiang Li muncul di sini karena kehabisan udara. Saya belum pernah ke dunia untuk waktu yang lama. Kali ini, saya harus membiarkan dunia-dunia bergetar. Qin Yu tersenyum pada Jiang Li, dan Jiang Li menatap langit. Saya melihat. Air tenang yang asli, seolah-olah diaduk oleh raksasa, mulai berangsur-angsur runtuh, sementara langit dipenuhi dengan awan berwarna-warni, dan awan-awan dari berbagai warna berkumpul semakin banyak. Warna-warna dibagi menjadi merah, kuning, hijau, dan biru. Ungu tujuh warna. Ini adalah kelahiran Raja Tuhan. Munculnya, tujuh warna awan. Di sekitar setiap awan, ada semua jenis cahaya berwarna-warni indah yang mengalir, sangat menarik. Hei petir dan kilat melewati langit, dan kemudian satu demi satu kilat muncul dari udara tipis, dan ular listrik yang tak terhitung jumlahnya mengosongkan. Awan berwarna-warni semakin banyak. Yu saudara Jiang Li memandang Qin Yu. Hampir, saatnya untuk pergi. Para dewa telah memperhatikan satu persatu ini. Qin Yu tersenyum dan mengambil tangan Jiang Li keluar dari laut di sebelah timur para dewa. Mil di langit, awan berwarna-warni, guntur dan kilat. Suara itu semakin keras. Para dewa-para dewa secara alami memperhatikan pemandangan ini. Pesan dalam adegan ini sangat jelas. Dewa lain lahir. Zhou Xian, yang berada di kota Lei, menemukan bahwa wajah ini surat. Apakah ada raja dewa lain yang lahir selama bertahun-tahun? Zhou Xian merasa bahwa dia sangat sial. Duan Mu Yu menjadi raja para dewa, dan Qin Yu, yang tiba-tiba bangkit, tidak menjadi dewa. Namun, kekuatan Qin Yu lebih kuat dari raja dewa rata-rata. Dan dia menunjukkan Zhou. Setelah ratusan juta tahun berlalu, ia masih dewa tertinggi. Dewa tertinggi akan menuju Raja Tuhan. Langkah ini sangat sulit. Adalah normal baginya untuk tidak mencapainya. Namun, Duan Mu Jade dan Qin Yu muncul satu demi satu, yang secara alami membuat Zhou Xian Xin merasa tidak nyaman. Khusus. Hari ini, bahkan seorang Raja Dewa lahir. Ayah, di mana Raja Dewa yang baru lahir melihat Zhou Huo di udara, Zhou Xian segera terbang dan dengan cepat bertanya. Zhou Hu Mei mengerutkan kening, dan ragu menurut posisi awan berwarna-warni, bagian bawah-bagian tengah dari awan berwarna-warni itu harus menjadi tempat di mana dewa berada. Dan tempat itu sebenarnya. Ada apa Zhou Xian sedikit khawatir? Ternyata terakhir kali aku bersamamu, Paman, dan tempat Qin Yu bertarung. Zhou Huo juga bingung. Apakah itu Zhou Huo, atau orang lain belum melihat Qin Yu, Jiang Li? Karena Qin Yu selalu menggunakan kekuatan ruang untuk mengamati seluruh dunia dewa, Raja-Raja Dewa itu baru saja memberitahu, Qin Yu membawa Jiang Li kembali. Raja-Raja Dewa ini hanya bisa menebak posisi, Raja baru para dewa, hanya sesuai dengan posisi awan yang berwarna-warni. Ketika Raja baru para dewa baru saja lahir, itu akan dirasakan oleh para dewa. Tanda-tanda itu akan diciptakan antara langit dan bumi. Di mata Zhou Huo dan lainnya. Tanda itu terjadi di sana, dan Raja-Raja yang baru harus berada dalam pencerahan itu. Secara eksplisit, kamu di sini, aku akan pergi ke Laut Cina Timur untuk melihat. Zhou Huo tiba-tiba berkata. Ayah, aku ingin pergi. Zhou Xian juga sangat ingin tahu tentang Raja baru para dewa, terutama. Raja baru para dewa, atau Raja pertempuran Qin Yu terakhir. Zhou Huo hanya mengangguk menghadapi permintaan putranya. Banyak orang di dunia para dewa sangat ingin tahu tentang Raja baru para dewa, terutama Raja baru para dewa yang tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu identitas Raja baru ini. Di antara bintang-bintang ungu alam semesta baru, di antara pavilion tepi danau Zizuan Fu, Qin Yu dan Jiang Li kembali ke sini. Yege, para dewa yang mencoba mematahkan kepala mereka tidak akan tahu, aku adalah tempat Raja Tuhan, sama sekali tidak. Jiang Li tersenyum dan sangat bahagia. Jiang Li sepenuhnya menyadari hukum ruang angkasa para dewa di alam semesta baru. Namun, tidak mungkin bagi dunia para dewa untuk merasakan Jiang Li di alam semesta yang baru. Berbohong, kamu lihat itu. Qin Yu menunjuk ke depan. Di depan pavilion Huxin, di atas tirai air besar, pemandangan Laut Cina Timur terungkap. Pada saat ini, dua dewa muncul di Laut Timur para dewa. Para dewa ada di Laut Timur. Sebelas orang muncul di sini sebentar, dan hanya satu dari orang-orang ini adalah Zhou Xian, yang bukan Raja Dewa. Kesebelas orang yang muncul, semuanya milik delapan protos. Ada pun kekuatan Ascendan, tidak ada yang datang. Kamu, beberapa dari kamu dapat mencari tahu siapa Raja baru ini. Huang Yu Yu berkata terlebih dahulu. Tiba-tiba para dewa dan raja memandangi orang lain. Setelah beberapa saat, semua orang mengerti. Tidak ada satu pun dari dewa ini yang tahu identitas dewa ini. Mengapa Raja baru para dewa ini menyembunyikan identitas mereka? Jiang Fan berkata dengan kerut. Delapan Kaisar Agung umumnya bertanya tentang para penguasa kerajaan. Sekarang ada Raja baru para dewa yang tiba-tiba hilang. Biarkan mereka tidak dapat mendeteksi. Identitas tersembunyi dan bukan untuk mengatakan, yang paling penting adalah. Raja baru para dewa ini, mengapa tempat di mana pencerahan menerpa ada di sini? Zhou Huo berkata dengan serius, di sini, tetapi tempat di mana Qin Yu muncul terakhir kali. Saya hampir tidak dapat percaya bahwa hanya ada dewa yang lebih tinggi, yang ada di sini untuk menjadi dewa. Kebetulan, hampir setengah dari Raja Ladang tidak bisa mempercayainya. Perairan para dewa sangat luas, dan ratusan juta mil tidak terbatas. Bagaimana itu bisa begitu pintar? Arti saudara laki-laki Zhou Huo, Raja baru para dewa ini terkait dengan Qin Yu itu tanya Kaisar Barat. Pada saat ini, Zhou Huo dimanjakan sesaat meskipun tidak ada 100% pemahaman, sangat mungkin. Setiap orang harus mempertimbangkan proposal yang saya berikan kepada semua orang setelah perang terakhir. Zhou Huo saudara, hal ini yang kamu bicarakan pelan-pelan, aku akan pergi. Huang Fu Yu haha tersenyum, dan segera menjentikan lengan bajunya menghilang. Zhou Huo melihat tempat Huang Pu Yu menghilang, tetapi alisnya sedikit berkerut tapi dia tidak banyak bicara. Di alam semesta baru, pavilion jantung Danau Swan Fu Ungu, Qin Yu dan Jiang Li jelas menyaksikan adegan ini. Yege, minggu ini Huo Guo sangat menyayat hati, bahkan membayangkan berurusan denganmu sebagai mantan bibi Zhou Kiu. Jiang Li juga memiliki kemarahan di wajahnya. Qin Yu tersenyum ringan meyakinkan, Lir, minggu ini Huo akan segera mengetahui bahwa rencananya tidak berguna. Aku benar-benar ingin melihat, ketika dia berpikir bahwa ruang itu beku, aku tidak bisa melarikan diri, aku tiba-tiba menghilang. Akan seperti apa wajahnya? Satu tahun kemudian, di Laut Selatan Paradewa, Qin Yu dan Jiang Li sama-sama mengandalkan angin virtual, dan upaya yang memikat ini mengangkut ruang langsung ke Kepulauan Nanyai. Yege, apakah Raja Dewa Yifeng ada di sini Jiang Li memandang Qin Yu? Qin Yu tersenyum sedikit Raja Dewa Yifeng berada di Pulau Bambu di Kepulauan Nanyai. Saya tidak berharap setelah dia muncul terakhir kali, dia tidak memindahkan kediamannya dan masih tinggal di Pulau Zulin. Segera Qin Yu bergandengan tangan dengan Jiang Li dan berubah menjadi dua aliran cahaya, jatuh langsung ke Pulau Zulin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!